Gak boleh ada dana dadaka, ada saldo minimal gak ya Ci buat pengajuan visa Ayo Cikodol, balik lagi sama aku Cici Korea Yeay, hari ini aku bakal jelasin ke kalian gimana sih cara bikin visa Korea tanpa travel agent Kebetulan aku udah 2 kali bikin visa ke Korea Yang pertama itu sendiri dan yang kedua itu dibantu sama travel agent Dan dari kedua pengalaman aku ini Ternyata aku menemukan ada 2 poin plus kalo kita bikin the travel agent Yang pertama buat kalian yang orang daerah Kalian gak perlu buang-buang ongkos buat bolak-balik ke Jakarta Nah yang kedua mereka itu bener-bener ngasih tau contoh dokumen yang benar Dan bahkan kayak format-format suratnya juga mereka kasih Nah buat temen-temen yang kepengen bikin visa tanpa travel agent Tenang aja karena di video kali ini aku bakal nge-guide kalian Gimana sih kira-kira dokumen persyaratan visa Korea yang benar Nah buat kalian yang ngerasa video ini berguna Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Oke pertama-tama aku mau jelasin ke kalian dulu jenis-jenis visa turis ke Korea Yang aku tau itu ada 4 Yang pertama itu adalah single entry visa Yang berlaku selama 90 hari setelah visanya itu issued Dan kita bisa masa stay period selama di Koreanya itu 30 hari maksimum Oke yang kedua itu namanya double entry visa Sesuai namanya double kita bisa masuk ke Korea sebanyak 2 kali Dengan masa berlaku visa lebih lama yaitu 6 bulan Tapi period staynya juga lebih lama lagi Kalau biasanya 30 hari Yang ini itu bisa 90 hari Nah yang ketiga itu namanya multiple entry visa Nah kalau ini visanya itu berlaku selama 5 tahun Dan kalian bisa pakai visa ini berkali-kali buat masuk ke Korea Tapi syaratnya itu ada 1 yaitu kalian minimal pernah ke Korea 1 kali Nah yang keempat itu ada namanya grup visa Grup visa ini memang lebih murah Karena dia sekaligus supply itu wajib minimal 5 orang Dengan tanggal keberangkatan dan kepulangan yang sama Tapi cuma bisa di-play oleh travel agent yang udah terdaftar di kebutaan besar Korea ya Terus berapa sih Ci biayanya untuk bikin visa tanpa travel agent Dan untuk detail harga-harganya aku cantiknya disini ya Untuk harga-harga disini juga ada termasuk admin Jadi udah bersih dan kalian harus bayar dengan uang cash ya Karena disana itu gak bisa debit Jadi aku saranin jangan sampai lupa buat nari cash dulu sebelum kalian berangkat ke kafe Aceh Oke sebelum kita masuk ke persyaratan dokumen visa Kira-kira kalian bisa tebak gak sih Kenapa pengajuan dokumen visa seseorang itu bisa ditolak sama pihak kedutaan Satu, dua, tiga Yap bener banget Karena pihak kedutaan itu mengira kalian tuh ada indikasi menetap di Korea Dan tidak kembali ke negara asal Biasanya hal ini terjadi karena tujuan liburan kalian itu kurang jelas Dan saldo rekening di kalian itu tidak mencukupi Nah sedangkan visa ke Korea itu kan tanpa interview ya Jadi gimana sih cara mereka tau kalau kita tuh beneran mau liburan ke Korea loh Dan ini tuh biaya-biaya yang kita udah siapin buat liburan ke Korea Nah satu-satu ya cara yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan pihak kedutaan kalau kita bener-bener mau ke Korea Yaitu dengan dokumen-dokumen yang akan kita siapkan inilah Makanya perlu di highlight bahwa dokumen-dokumen yang kita submit ini itu bisa membuktikan kalau kita bener-bener mau liburan ke Korea Dan akan kembali ke negara asal kita Nah kira-kira dokumen apa aja sih yang diperlukan untuk pengajuan visa kalian bisa lihat disini ya Nah jangan lupa di screenshot dulu nanti aku bakal bantu untuk bahas satu persatu Pertama udah pasti kalian wajib banget punya yang namanya paspor ya guys Mau keluar negeri itu paspor udah paling nomor satu syarat buat keluar negeri Nah paspornya ini maksimal expirednya itu 6 bulan dari keberangkatan Dan yang disubminti itu adalah paspor asli dan fotokopi Apa aja sih yang di fotokopi Fotokopi bagian identitasnya dan fotokopi juga di bagian belakang paspor Kalau belum diisi kalian bisa isi dulu baru kalian fotokopi ya Nah buat temen-temen yang udah pernah ke luar negeri sebelumnya Kalian bisa fotokopi juga bagian cap imigrasinya dan juga bagian visanya Dan buat kalian yang mendaftar jenis visa multiple entry visa ke Korea Itu kalian wajib banget untuk fotokopi bagian visa ke Korea unjungan kalian sebelumnya Kedua formulir visa Nah formulir visa ini wajib diisi dengan huruf kapital dan tinta warna hitam ya gengs Formulirnya ambil dimana ci? Tenang aja bakal aku taruh di link description di bawah ini ya Ketiga pas foto, pas fotonya itu warna latarnya itu warna putih ya Dengan ukuran 3,5 x 4,5 cm Jadi kalau misalkan kalian foto studio Tinggal bilang aja ke mas-masnya bambanya pengen cetak untuk keperluan visa Korea Nanti mereka juga udah ngerti kok Keempat identitas diri Kalian perlu banget untuk fotokopi Akte lahir kartu keluarga, KTP, dan NPWP Dan please banget kalian fotokopi manual ya guys Jangan sampai kalian kayak aku ngescan abis itu di print gitu Karena bakal ketahuan sama mereka guys Dan kalau ke pengalaman aku kemarin disuruh submit dokumen ulang gitu Jadi jangan sampai kayak aku ya Kelima, ijazah terakhir Kalau misalnya ada boleh ya di fotokopi buat bukti identitas kalian juga Oke, yang keenam masuk ke dokumen pembuktian identitas Kalian perlu buat nonton dengan lebih serius sekarang Karena ini cukup krusia, kalau salah kalian bisa ditolak pisahnya guys Biasanya dokumen pembuktian identitas ini dibagi jadi 4 ya Pelajar, pegawai, pengusaha, sama tidak bekerja Nah, pertama pelajar dulu ya Kalau pelajar itu kita butuh yang namanya surat keterangan pelajar Biasanya kita bisa minta ke kepala sekolah atau ke dekan Tolong banget dimintanya dalam bahasa Inggris ya Karena kan kita ngajuin ke kedutaan Korea Nah, harus dalam bahasa Inggris gitu Dan jangan lupa ditanda tangan dan dicap basah Jadi gak boleh digital ya gengs Nah, sama juga kayak pegawai Perlu yang adanya surat keterangan kerja Biasanya kita bisa minta ke perusahaan dalam bahasa Inggris juga Dan tanda tangan dan cap perusahaan Dan kalau pegawai itu perlu melampirkan laporan SPT selama 1 tahun Yang udah dicap dan ditanda tangan juga secara basah Ketiga, kalau kalian pengusaha, kalian wajib banget ngelampirin SUP atau Akta Pendirian Usaha Dan juga melampirkan SPT selama 1 tahun yang udah ditanda tangani dan udah dicap basah oleh perusahaan Nah, kalau usaha kalian belum sebesar itu dan kalian masih kayak online shop kecil Kalian bisa melampirkan surat keterangan kalau kalian memiliki usaha yang udah dimaterain dan ditanda tangan basah oleh kamu ya Ci, kalau aku belum punya NPWP gimana? Tenang aja, karena kita bisa melampirkan surat keterangan belum memiliki NPWP Nanti untuk draft suratnya aku taruh di description box ya Ci, tapi aku belum kerja, masih disponsor oleh orang tua atau gak sama suami Itu gimana ya, Ci? Oke, berarti masuk ke poin yang keempat ya Kalau kalian tidak bekerja, kalian bisa melampirkan sertifikat kelulusan terakhir kalian Atau kalau buat yang ibu rumah tangga atau yang udah nenek-nenek gitu Kalian bisa melampirkan KTP aja Bedanya, kalau di tahap ini kalian perlu membuat surat sponsor dari orang tua atau dari suami ya Dan perlu ditanda tangani di atas materai juga Cus, lanjut kira-kira ada saldo minimal gak ya, Ci? Buat pengajuan visa ke Korea Sebenernya, dari pihak kedutaan Korea itu gak pernah declare minimal saldo untuk kalian berangkat ke Korea itu berapa Tapi, dari beberapa yang aku dengar, katanya minimal satu hari di Korea itu budgetinlah 1 juta Misalkan kalian satu minggu di Korea, berarti kalian perlu meng-budgetin sekitar 7 juta Nah, tapi kan 7 juta itu baru biaya hidup selama di sana kan? Belum tiketnya, belum hotelnya Jadi, menurut aku siapin aja sekitar 25-30 juta buat 7 hari di Korea Dan kalau mensponsori satu orang, berarti nominalnya dikali 2 aja Perlu diperhatikan, gak boleh ada dana dadakan yang masuk ke rekening kalian selama 3 bulan terakhir Karena ini akan memindikasikan kalau ini tuh bukan saldo kalian Hanya saldo yang dititipkan kepada kalian untuk pengajuan visa ini doang Ci, kalau duitnya diinvestasiin gimana? Jadi, duit di rekening tuh gak nyampe segitu Tenang aja, aku punya tipsnya dan itu works di temen aku Jadi, temen aku ini saldonya memang kebanyakan diinvestasiin Dan sebelum pengajuan visa, dia minta tolong orang tuanya untuk transferin duit ke dia per 3 juta secara berkala sampai 30 juta Baru dia ngajuin untuk visa dan ternyata cara itu bisa berhasil loh guys Jadi, tenang aja guys, bisa kok bisa Nah, bukti keuangan ini kalian bisa langsung minta aja ke bank terdekat rumah kalian Yang diminta itu ada dua Pertama, itu ada surat referensi bank yang mencampurkan nilai saldo yang ada di rekening kalian Kalau aku sih kemarin biaya untuk pembuatan surat referensi bank ini di Rp50.000 ya Kalian gak usah bikin draft suratnya karena mereka udah ada Tinggal dateng aja ke customer service dan mereka langsung bikinin suratnya dan print Dan tanda tangan dan cap basah buat kalian Kedua, kalian minta tolong printin bukti rekening koran selama 3 bulan terakhir Misalkan kalian mau submit dokumennya di tanggal 26 September Berarti kalian minta ke bank di hari Jumat tanggal 23 Itu minta di print rekening koran 23 Juni sampai 23 September Dan minta di tanda tangan setiap lembarnya dan di cap setiap lembarnya juga Untuk biayanya, kemarin sih aku di Rp2.500.000 per lembar Dan untuk lega risier, cap dan tanda tangan itu di Rp50.000 satu bandel Jadi total buat bukti keuangan ini aku habis sekitar Rp150.000an ya Buat di bank, waktu itu kemarin aku di bank BCA Oke deh setelah selesai dengan data-data krusial ini Kalian bisa lanjut ke dokumen-dokumen pelengkap Kayak itinerary atau hotel booking confirmation Atau bisa juga sertifikat kekoreaan Kalau kemarin aku sertifikat sahabat Korea Karena aku salah satu member dari situ Yang untuk membuktikan kalau kalian benar-benar suka sama culture Korea Dan benar-benar datang ke sana itu buat liburan guys Ah ya, kalau kalian juga punya kartu kredit Boleh banget kalian print mutasinya selama 3 bulan terakhir Untuk membuktikan kalau kalian tuh transaksinya oke-oke aja loh selama ini Terus Ci, kalau kita punya investasi kayak deposito atau reksadana Itu perlu dilampirin gak ya Ci? Nah ini sebenarnya bisa jadi dokumen pelengkap untuk mendukung bukti keuangan kita Jadi boleh aja dilampirin untuk memperkuat kalau kita tuh beneran mampu gitu loh ke Korea Oke deh setelah udah siap dokumennya Kalian bisa rapihin seperti gambar di CD Dan kalian bisa langsung submit aja ke cafe aja yang ada di Lotte Shopping Avenue di lantai 5 Proses pembuatan visanya untuk single entry visa di 6 hari kerja Dihitung 1 hari setelah kalian submit dokumen Dan untuk yang multiple entry visa itu di 2 hari kerja ya gengs Dan untuk ngecek apakah visa kalian udah di approve atau belum Itu kalian bisa cek di website ini Kalian tinggal masukin aja nomor paspor data-data diri kalian Dan langsung keluar apakah visa itu masih diproses atau di approve atau ditolak Dan kalau hasil visanya udah keluar Kalian bisa langsung pergi aja ke cafe AC buat ambil paspor asli kalian dan hasil visanya Kalian perlu tau untuk visa Korea saat ini udah tidak berbentuk stiker lagi seperti saat dulu Dan bentuk kayak itu hasil kertas kayak gini aja Dan sebenernya kalau misalnya nanti kertasnya hilang Kalian bisa print sendiri lagi lewat website yang tadi udah aku sebutin So iya kira-kira begitulah apa aja yang perlu disiapin buat pengajuan visa ke Korea Gimana? Sebenernya gak ribet kan kalau udah ada checklistnya? Tenang aja untuk dokumen-dokumennya atau drop suratnya Udah aku taruh di description box Nanti kalian bisa download dan kalian kembangin aja Jangan sama persis untuk suratnya Dan kalau lebih detail itu bakal lebih baik ya guys Well aku berharap semoga video ini bisa membantu kalian dalam proses pengajuan visa ke Korea Dan kalian bisa pergi ke Korea dan explore Korea lebih dalam lagi Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Kalau kamu ngerasa video ini sangat berguna See you guys in the next video Annyeonghikaaseyo Bye 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 Terima kasih.